Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hidayatul Fatmi Dari Universitas Mataram, Prodi PGFD Nah disini saya akan melakukan percobaan untuk materi perpindahan kalor Jadi saya akan melakukan kegiatan berupa memanaskan air Nanti kita akan melihat perubahan yang terjadi pada saat kita memasak air tersebut Oke Cikidot Baiklah kita mulai percobaan tentang perpindahan kalor Disini saya sudah menyiapkan alat-alat yang kita butuhkan Seperti kompor, air dan juga panci tentunya Dimana pada saat kita memasak air Ada 3 perpindahan kalor yang terjadi sekaligus Yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi Dimana konduksi merupakan perpindahan kalor Melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat Umumnya benda-benda yang terbuat dari logang Seperti panci ini yang terbuat dari logang Dimana pada saat kita menyalakan kompor Nah disini api akan langsung menuju atau kena ke panci Karena perpindahan kalor ke seluruh bagian panci Sehingga saat kita memegang panci akan terasa panasnya Inilah yang disebut dengan perpindahan kalor Secara konduksi Selanjutnya yaitu konveksi Dimana konveksi merupakan perpindahan kalor Melalui suatu zat disertai perpindahan partikel zat Nah perpindahan kalor secara konveksi Biasanya terjadi pada zat cair dan gas Dimana pada saat kita memasak air Maka lama-kelamaan air yang kita masak Pasti akan mendidih Nah saat mendidih lah Disini terjadi proses pemuayan Dimana masa jenis pada air mengecil Sedangkan volumenya semakin membesar Maka akan terjadi perpindahan kalor Keseluruh bagian air dan panci Dari bawah ke atas dan seterusnya Proses seperti ini disebut dengan Perpindahan kalor secara konveksi Yang terakhir yaitu radiasi Radiasi merupakan perpindahan kalor Tanpa melalui zat perantara Nah pada saat kita memasak air Maka kita perlu menyalakan kompor terlebih dahulu Dimana nyala api dari kompor Akan terasa panas saat kita berada di dekat api tersebut Walaupun kita tidak menyentuh apinya secara langsung Tetapi pada saat kita mendekatkan tangan kita Maka panasnya akan terasa Ini yang disebut dengan perpindahan kalor secara radiasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!